So, hey guys, Maxo, let's go! Alright, 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 balik lagi kita di karir ya. Setelah kemarin kita terpuruk, teman-teman, yang dibaku, mesin kita meledak ya. Dan kali ini kita akan coba, apa namanya, memperbaiki lah ya, performa. Semoga bisa lebih hoki lagi. Semoga aman. Kali ini kita di Miami, teman-teman, track yang ya menurut gue, gak terlalu gampang ya. Ini susah juga tracknya, apalagi untuk mobil kayak khas yang masih belum optimal. Jadi kita tunggu aja, apakah bisa kita menghadapi Miami di sini. Karena, of course, yang lain juga pada kenceng-kenceng. Semoga upgrade-nya juga kelar beberapa. Dan bisa sedikit ada fighting chance lah ya, mobilnya, semoga. Oke, kalau gitu langsung aja tanpa berlama-lama. Jangan lupa untuk like videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian. Dan of course, kalau kalian subscribe, kalian subscribe dan bantuan-bantuan gue, dan langsung aja ini dia, khas Jagermeister. Tahun 2025 nih ceritanya ya. Yaudah, langsung aja. Let's go. Miami. Oke, ada worn komponen. Karena kemarin meledak, teman-teman. Jadi kita harus ganti. Nah, ini dia, si E. Si E ini cuma dua, teman-teman, jatahnya di season ini. Dan satu udah jebol, teman-teman ya. Gila loh. Si E 16% langsung jebol kan kemarin. Jadi kayak kita buang satu komponen sia-sia gitu, teman-teman ya. Oke, yang lain 58%, gue ganti aja daripada-daripada ya. Ini 59%, gue ganti aja. Sisanya... 44%, ya masih oke lah ya 44%. Sudah, itu aja aman. R&D. Kita sekarang nomor 3 ya, teman-teman. Dari bawah tapi. Oke, kita upgrade. Capacity reach. Oke, ini dia. Front wing flap. Kita upgrade. Ini juga kita upgrade. Halo, udah. Pokoknya kita aerodinamis, kita upgrade semua. Aman. Advanced, tapi kelarnya. Oke, yang chassis doang. Oke, chassisnya kelar. Let's see. Masih nomor 3 paling bawah guys. Tapi sejajar dari Alpin sampai AlphaTauri ya, sampai bawah. Garisnya lumayan sejajar. Tapi jadi mungkin gak terlalu jauh-jauh amat gitu ya. Ini kalau bisa lihat. Kita masih progress. It's okay. Kita langsung aja kalau gitu. Squish ke race weekend. Let's go. Oke, guys. Kita langsung sekali. Qualifying. Dibilang ada beberapa mobil. Semoga tidak menghalangi. Setelah guanya yang gak ngalangin mereka. Oke, ini dia. Hairpin. Let's go. Oke, kita mulai teman-teman. Uh, sedikit slide. Jadi ya. Biar us open. Let's go. Track yang menurut gue lumayan tricky teman-teman ya. Dan turn satunya tidak kena Apex. Aduh, lumayan miss kita. Gak apa-apa. Masih aman. Kita lihat dulu aja. Banker lap dulu lah ya. Percobaan pertama. Oke, guys. Kita udah sampai di back straight. Yang belakang lumayan jauh. Jadi kita sepertinya tidak terlalu jelek lah ya ini. Oke, hairpin. Let's go. Aduh, sedikit slide lagi. Tidak apa-apa. Hantai. Hairpin. Boom. Kita P3, guys. Ya, tapi masih turun. Turun, turun, turun. Kita turun. P5 sekarang. Oke, kita balik ke P dulu, guys, ya. Oke. Kita turun ke posisi delapan. Meanwhile. It's okay. Kita cepetin ke 10 menit. Oke, sabar. 10 menit. Jebret. Oke, kita keluar lagi ya, teman-teman. 17 sekarang kita. Wow. Oke, let's go. Oke, guys. Kita posisi 17 ya. Kita harus memperbaiki itu. Let's try. Kali ini percobaan kedua. Harusnya udah lebih aman. Let's go. Jati. Oke, good. Lebih mulus exit-nya. Jaris open. Paling nggak, terjadi satu kita harus dapetin Apex-nya, teman-teman. Oke, good. Dapet Apex. Langsung tajap gas. Oke, good. Improve 0,4. Hampir, 0,3. Oke. Kita santai dulu. Nice. Good exit. Wow. On the limit. Oke, guys. Lumayan, not bad nih. Kita. Udah lumayan dapet grip-nya. Oke. Masuk ke Shikane. Tector yang paling gue benci di sini. Oke. Kita hilang beberapa Waktu ya. Pernyata ini 0,6. Sekarang gue 0,5 doang. Ah, ya, ya, ya. Udah, it's okay. 0,5. Sedikit improve lah ya. Bisa dibilang. Oke. Langsung tancap gas. Nice. 0,7. Improve. Bam. P5. Woo. Let's go. Kita balik ke pit, teman-teman ya. Oke, 3 menit. Tersisa. Kita masih P5. Kita akan coba keluar terakhir, teman-teman ya. Oke, semuanya ada lagi pada hot lab. Gak tau hot lab, gak tau. Harusnya hot lab sih. Oke. Let's go. Kita mulai, teman-teman. Hot lab terakhir kita. Here we go. Kita balik ke belakang. Nice. Di arah sopan. Nice. Good. Exit. Oke, dapetin apexnya. Langsung tancap gas. Nice. Nice. Improve. Improve. Nice. Cakep. Oke, disini hati-hati. Oke. Kalem, kalem. Aduh, ilang waktu guys. Aduh. Ilang waktu di sektor itu ya. Tinggungan itu emang agak tricky ya. Gak ada, gak ada, apa namanya. Gak ada patokan ngeremnya ya, teman-teman ya. Itu belokan yang malesin banget sih buat gue. Oke, gak apa-apa. Masih bisa. Oke. C'mon, let's go. Maksimalin exit. Nice. Oke, masih improve. Here we go. 0,3 teman-teman. Improve ya. Kita masih berhasil maksimalin tadi di sektor chicane. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Fokus. Oke, 0,3 masih. Bam. Let's go. V4. Yes. Wow. Kenceng banget kita. Race-nya yang gak tau guys ya. Kuali boleh mantap. Race-nya yang rungkats nih guys. Guys, guys. Wah, tapi tadi bagus banget sektor gue yang di chicane itu ya. Kita 0,6 sama max teman-teman ya. Hampir sedetik. Jauh banget tetap. Tapi kualinya bagus. P4. Kita ngalahin Mercedes. Sebaliknya. Yang penting race-nya guys. Kita P4. Berarti paling gak kita akan coba bertahan di top 5 guys ya. Tapi ya. Walaupun susah. Tapi let's try. Let's go. Let's go. Florida is no stranger to world-class sport. And as of 2022, the USA's sunshine state is now on the F1 calendar. Welcome back to the magic city for the Miami Grand Prix. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. World champion Max Verstappen starts from pole position. And the smooth operator, Carlos Sainz, completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have... Perez, Todd, Hamilton, Russell, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Gasly, Bottas. It's... Well, there's a lot that... Okay, as you know, this is the team's home race, which means it's extra important for everybody in this team. They've got friends here, they've got family here, they're all in the grandstands watching. So let's go and pull on a good show for them. Gokeel. Diceramain gue sama Mark, guys. Let's go. Kita start bar medium sendirian, guys, ya. Okay, kalau gitu five lights. Wah, ini susah nih. One. Away we go. Gue gak tau kenapa gue dikasih bar medium, but it's okay. Good start. Good start. Come on. Oh, uh, 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 sedikit. Saya golana first happen dengan science. Oh, co-co-co. Duh, mobil kita. Oleng. Oke, aman. Uh, oleng coy. Oleng coy. Hamilton B3. Kita langsung ketinggalan, boss. Uh, mereka battle di depan. Oke, kita kejar. One. Nice Masih ada kesempatan buat ngejar Belakang kita hard temen-temen ya Alonso dikasih ban hard Gatau itu Timnya mikir apa gue gatau juga But it's okay I'll take it On Kita naik satu posisi di start Come on Hamilton sedikit lock up Oke aman manis Oke disini hati-hati Guys kita yang penting masih bisa ngimbangin Masih bisa bertahan untuk Berada di top 5 Mentara waktu Untungnya Alonso pake ban hard ya Jadi menahan yang belakang temen-temen ya Not bad juga Uh lurusannya kita masih bisa ngimbangin temen-temen somehow Nice Oke hati-hati Oke pelan-pelan aja Kita ikutin aja Target kita adalah stay ya Kita gak mungkin nyalip kayaknya Jadi Sebisa mungkin kita harus ngikutin Karena kita ban medium temen-temen perlu diingat Ini bagus buat kita Untuk bisa terus ngimbangin Emang gak tau sampe kapan nih Kita bisa bertahan seperti ini Oke Sementara di sektor 1 ini kayaknya gue lemah ya Mobilnya kayaknya kurang Mantap of course Di tingungan-tingungan fast corner seperti ini temen-temen Oke Yap 1,3 Menjauh kali ini Lewis Hamilton di depan Gue harus pake IRS terpaksa Untuk mengejar Kita tertinggalan ini 30% IRS kita Aduh Oke gak apa-apa Kita paksakan temen-temen Untuk bisa mengejar ya Satu detik Masih On Oke Good On manis Oke kita Lumayan Not bad di sektor Shaking barusan ya Jadi agak sedikit bisa Ngejar lah Paling gak Sedikit Oke lurusannya Lumayan Imbang Not bad juga jadinya Oke PRS udah nyalip Alonso Ini bahaya Tapi 1,6 Lumayan Udah Tertahan sama Alonso ya Oke guys DRS open Ini kita harus Sebisa mungkin Nempelin Hamilton Gak tau gimana caranya ini 1,1 Nah Kita kalah di exit Fast corner ini temen-temen ya Lihat nih Gila Cek banget 0,3 Oke Aduh Gue di sektor ini sih Lemahnya Kejar sama PRS Oke lagi ya Itu sektor yang Tingkungannya gue gak tau Ngeramnya dimana Temen-temen ya Oke 0,7 PRS di belakang It's okay Kayaknya kali ini kita Gak bisa dapet PRS nih Gue gak mau Ngabisin DRS gue Soalnya Udah 30% Temen-temen DRS kita ya Kita tabung dulu aja Oke C'mon Nganfaatin Shakin ini Setelah manis Aduh Struggle 0,6 PRS di belakang 20% DRS kita Terus tabung Oke 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 Kita coba ya fight Temen-temen ya Coba fight Dikit lightbreaking Disini Wuts Awas Nice Berhasil kita defend Of course Membuat kita menjauh Sama yang depan But it's okay At least kita dapet Fighting chance Ini kayaknya gak boleh kita Terus-terus ini Karena kalau misalnya kita Terus-terusin battle sama peres, nanti yang belakang jadi ngikut ya russell di belakang 2 detik soalnya jadi kayaknya kita harus relakan cepat atau lambat kayaknya kita relakan dulu disini, coba kita dapet di aras aduh oke, let's go manis oke, kita dapet di aras guys russell 1,4 gara-gara battle ya sama peres kebawah manis russell open, yes, lumayan ketarik kita oke, target kita adalah minta ditarik peres aja kayaknya ya kita gak usah nyalip kita chill aja minta di aras temen-temen kita oke, santai ya kan kita ikutin aja dulu peres was oke, nice come on oke, good wuh, licin banget, licin banget 1,1 russell di belakang tapi kita masih dapet di aras which is nice oke, 0,6 kalau dapet di aras kita waktunya bisa mendekat ya temen-temen yang enak ya jadi kita gak perlu pake aras of course gue juga sedikit early breaking disitu oke hello science first place nyalip max dan disini yang bahaya ya oke, disini bahaya kita bisa keluar dari di aras temen-temen karena of course ini sektor yang gue jelek 0,8 please, please, please jangan keluar di aras 0,9 please, please please, please 0,8 come on come on aduh, 1 detik guys aduh aduh, 1,1 anjim aduh, gak dapet di aras kita tuh, kita pake aras ya terbaksa temen-temen kita abisin arasnya 0,8 oke, kita butuh di aras soalnya kalau gak russell akan mengejar kita yang penting kita bertahan guys kita pake segala cara tuh one mate nice one 1 0,9 dapet di aras please yup dapet di aras guys let's go oke, oke oke, oke, oke we live for another day guys ya wuh awas hampir kita nabrak uh exit oke masih dapet di aras santai 0,8 udah nih, kayaknya kayaknya kita bakalan what's bakalan sulit deh ya oke guys kita ketinggalan lagi di aras yang ini gue udah gak bisa ngejar di aras kita 0% temen-temen ini masuk kitstopnya kapan dah let itu juga kayaknya oke, gue coba bagusin disini untuk bisa dapetin di aras atau bisa apa enggak let's try mohon mohon oke, bisa nih oke, good harusnya dapet di aras yup, dapet di aras yes oke di aras open kayaknya kita bakalan fit di lab ke 7 harusnya kalau gak salah inget mohon di depan tapi battle terus temen-temen ya jadi kayak membuat kita jadi lebih deket lumayan oke guys kita udah masuk ke straight lagi dan kalian bisa lihat 1,5 aja di depan tapi yang keren adalah kalian bisa lihat ya P1 nya kayaknya masih kelihatan tuh depan tuh jadi mereka kayaknya battle-nya bener-bener panas banget temen-temen sampai kita bisa ngejar ya dan kita akan masuk di lab ini temen-temen this is fun oke kerennya tadi di depan nih waduh apakah ketahan sama Carlos Sainz gue gak tau tapi yang jelas membuat kita jadi lumayan untung oke Ferrari first place it's okay yang penting kita depan di RS eee ban kita udah 28% mohon manis oke kita akan pit ya temen-temennya disini mohon beberapa pasti pit ada yang stay out PRS stay out kita pit mohon oke oke kita tipitnya nice slowly but sure oke santai-santai-santai kita lihat kali ini pasang ban soft yang lainnya ban medium temen-temen ya bahkan Hamilton ban hard oke good nice nice speed first stop depan kita deket let's go mohon manis uh sedikit nyenggol dinding oke mari kita singkat temen-temennya depan ban medium harusnya this is a good strategy untungnya tadi ban medium kita gak terlalu tertinggal ya walaupun gak ada berapa di RS ya berapa di RS terus tapi masih 1,1 doang oke 1,3 first stop di depan kita pake RS kita abisin guys inget target kita adalah pokoknya bertahan di top 5 gimana pun caranya semoga dengan pemborosan RS ini berhasil temen-temennya untuk bisa membuat kita bertahan mohon mohon manis santai oke 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 good mohon yes yes uh sedikit naik kerb kita 1,1 masih belum dapet masih belum dapet temen-temen aduh 1,2 alonso pake ban soft juga di belakang tadi dia start dengan ban hard soalnya 1% ngeres ayayay pohon manis santai dulu 1,5 kita dengan max oke oke nico hulkerberg pit peres pit temen-temen harusnya kita undercut peres please aduh enggak ya depan kita siapa nih peres peres sama sain sebarusan keluar temen-temen kita ternyata enggak terlalu undercut mereka oke kita on the good position temen-temen kita top 5 sekarang rassel ban hard di belakang oke kita tombol di aras dari peres which is nice 6 lap tersisa temen-temen let's see come on setelah terpuruk kita kemarin dibaku ya apakah ini akan menjadi finish yang gemilang untuk khas jagermeister dan hampir nabrak jangan ditabrak dong bapak come on tuh tuh jelek banget come on me oke aman aman guys untungnya kita bisa ngejar oke 0,8 kita dapet PRS Alonso by the way udah nyalip Russell oke PRS overtake science oke enggak apa-apa santai aja kita 1, gila mereka lurusannya ngalahin kita temen-temen ya gila tadi bukan lurusan kita masih bisa ngimbang ya atau jangan-jangan ban medium ban medium disini lebih lebih bagus guys ketimbang ban soft ya masa kita pake ban soft gak bisa ngejar ban medium sih tadi kita pake ban medium malah bisa ngimbangin ban softnya aneh juga ya masih menjadi misteri it's okay gue coba terus tempel coba kejar Carlos science temen-temen ya oke guys kita dimasuk ke lab 13 menuju final lab dan kalian bisa liat gue udah stuck ya di tengah-tengah kita gak kekejar kita gak ngejar juga jadi kayaknya udah dapet clean air terus kita sementara yang di depan lagi fight terus sih cuma gue gak ngejar anyway gitu ya 3 detik di depan maupun di belakang temen-temen karena Russell pake ban hard battle terus sama alonso dari tadi jadi kita tinggal ya finishin aja temen-temen P5 harusnya aman oke katanya yang belakang lagi lebih kenceng it's okay bodo amat masih 3 detik gak mungkin dia bisa ngejar 3 detik dalam 1 lab temen-temen ya ini gue jelek di sektor ini nih nih sektor ini khasnya kayak bener-bener beloknya tuh gak bisa nurut istilahnya temen-temen ya tuh jadi menjauh dan mendekat ya kita di sektor itu tapi sektor lainnya kita aman ya harus kita abisin aja oke 2 laps of fuel oke 2,9 Russell mendekat temen-temen dan untungnya udah fine lab jadi harusnya aman tidak terlalu ada fight yang berarti di race kali ini tapi gak apa-apa yang penting kita secure point yang cukup lumayan banyak untuk khas untuk bisa ngalahin tim-tim lainnya oke kita bagus di sektor barusan ya kalian bisa lihat kita mendekat ke Hamilton 2,9 tapi sektor yang sekin di awal tuh kita jelek banget gak bisa nurut mobilnya temen-temen final hairpin ini dia peres yang menang boy yang menang peres gila oke wuh gila itulah guys balapan kita yang ya sedikit gak terlalu banyak fight tapi itu oke itu yang kita perlukan ya untuk khas gak terlalu banyak fight dulu tapi ya yang penting kita dapetin point P5 sangat-sangat bagus buat khas temen-temen gila kita gak ngejar banget yang Red Bull 2 depan ya kalian bisa lihat tadi di akhir-akhir sangat jauh banget mereka dan ya masih jauh kita untuk bisa mengejar khas temen-temen ya apalagi di track yang lika-liku seperti ini banyak fast corner yang kita gak bisa atasin temen-temen kelemahan kita berarti di fast corner ya fast corner kita lemah banget lurusannya kita not bad tapi sisanya kita jelek temen-temen ya hai hai oke congratulations untuk Ceko dan Max dan Sainz temen-temen ya no kill ya alright itu dia kita lihat point kita temen-temen kita P5 lihat Hulk dimana Hulk di P17 guys gila gila kita bener-bener memanfaatkan mobil kita tuh the max temen-temen ya walaupun emang manuvernya masih gak bisa bagus of course tapi kita somehow masih bisa manage untuk stay di P5 temen-temen top 5 karena itu tadi ya quality-nya yang penting kita bisa di atas nanti racenya paling kita turun-turun dikit gitu temen-temen ya dan turun satu doang gitu untungnya dan ditambah kehokian Russell yang battlerue sama Alonso temen-temen jadi not bad juga ban mereka coba pakenya ban hard gitu gue gak tau kenapa membantu banget buat kita dan kita dapet 15 point untuk khas temen-temen dan kita naik ke posisi ke 6 nice selisih 5 point doang sama McLaren temen-temen ya jangan-jangan kita bisa kejar P6 it's good enough kalau menurut gue P6 itu udah the best khas yang bisa has lakukan jadi kita bisa ngalahin Alpine William Alvarume dan Alva Tauri semoga kita tetap stay di P6 kalau P5 ke atas kayaknya udah gak mungkin karena kita kayaknya bakalan sering kalah sama McLaren di depan but ya let's try tapi ini kayaknya McLaren juga masih belum nyala ya temen-temen ya masih belum nyala but ya itulah balapan kita di Miami track yang menurut gue susah gue gak begitu suka juga sama track ini mending dikeluarin aja dari kalender karena udah udah ada Las Vegas temen-temen ya jadi gak usah banyak-banyak lah Amerika gitu gak bagus-bagus juga tracknya menurut gue sih menurut kalian gimana silahkan tulis aja di kolom komentar terima kasih banyak itu aja hari ini dari gue semoga menghibur dan kita dapet poin temen-temen ya good stuff lumayan ya jadi 15 poin buat khas membantu untuk naik ke standing position ke 6 sekarang konstrukturnya oke terima kasih banyak yang sudah menonton jangan lupa untuk like videonya tinggal komen di bawah share ke temen-temen kalian dan no for sebagainya yang sudah subscribe klik dan subscribe button lalu gue agak 100.000 subscriber itu aja hari ini dari gue and I'll see you in the next race on video, bye-bye peace out guys see you guys kiss my god racing gak asik cok sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax